Intro Akibat saling klaim kepemilikan lahan seluas 200 hektare antara masyarakat dan PT PN4 di Afdeling 2 Nagori Mo Kabupaten Simalungun Ratusan masyarakat Maria Jambi yang mengatasnamakan kelompok 147 terlibat bentrok dengan ribuan pekerja PT Perkebunan Nusantara IV atau PT PN4 Kebun Bah Jambi Bentrokan dipicu akibat pencabutan tanaman jagung oleh ribuan karyawan PT PN4 Kebun Bah Jambi Bentrokan tersebut merupakan akibat aksi saling klaim kepemilikan lahan antara warga dan pihak PT PN4 Akibat aksi karyawan PT PN4 tersebut terjadi pelawanan dari masyarakat kelompok 147 sehingga terjadi bentrok Akibatnya dua pelajar SMP yang menghadang terhadap karyawan PT PN4 mengalami luka-luka pada bagian kaki yang diduga terkena arit milik karyawan PT PN4 Akibat insiden itu, kelompok masyarakat 147 pun berencana melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian Masyarakat meminta pihak PT PN4 bertanggung jawab atas insiden tersebut Sementara itu, Ketua SPBUN Muhammad Iskandar menyayangkan terjadinya insiden tersebut Diketahui bentrokan antara masyarakat 147 dan pihak PT PN4 bukanlah pertama kalinya Dan sekitar lahan tersebut pun telah terjadi berpuluhan tahun namun belum ada penyelesaian Dari Simalungu, Sumatera Utara, Jawa Merita melaporkan Terima kasih telah menonton!